Gagal, gagal aja. Mediasinya gagal ya. Jadi emang udah siap, udah pasti ini ingin pisah pak? Alasannya apa sih dari ini? Aduh nanti dah belum ini, soalnya baru dua kali sidangnya, jadi intinya belum ketahuan. Alasannya kenapa sih ingin pisah pak? Kenapa? Alasan ingin pisah? Ya karena udah cocok, nggak cocok aja. 20 tahun, 20 tahun gitu. Silahkan tanya ke teknikannya aja. Ya kan kelihatannya adem-adem aja 20 tahun lalu, kenapa tiba-tiba digugas yang ngerti? Ada orang yang kedua atau orang ketiga. Ada anak-anak. Anak-anak sendiri gimana permintaannya? Pepas, anaknya sendiri. Katanya udah lama, anak teman-teman anak. Gak perlu dikasih, gak perlu dikasih. Gak perlu dikasih. Apa gak mau dipertahankan lagi? Paku, Paku, Paku. Om, kamu, Paku, Paku. Terima kasih. Paku, 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 Paku. Ya karena nggak ada kesepakatan aja. Ada tuntutan dari istri pertama untuk berpisah atau gimana sih Pak? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak sanggup tahu ke situ. Masalahnya, permasalahannya, sebentar apa sih kalau boleh tahu Pak Nuria? Sebetulnya sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah, mungkin ya teknitanya kan udah nggak cocok lah sama saya, itu aja intinya. Tapi ini kesepakatan berdua, apa teknita yang ingin berpisah Pak Pak Nuria? Ingin apa gimana Pak? Coba tanya ke ini nih, masalah hukumnya silahkan tanya. Jadi gini, kemarin kita sebelum gugatan diterima, sebelum gugatan diterima oleh pengadilan dari Ibu Nita, kita sudah mengajukan upaya gugatan perterian. Tetapi, karena ini gugatan online, jadi kemarin masalah teknis itu belum diterima, padahal kita sudah bayar biaya sekum, biaya perkara. Nah itu, jadi lebih duluan, akhirnya keduluan pun Nita yang gugat. Jadi itu, jadi kemarin Pak Rudi sudah mengajukan gugatan permohonan itu, karena itu aja masalah online tadi itu. Kan sistemnya kan kita nggak bisa ituin, jadi lebih duluan dia yang diterima. Kan nggak mungkin dua, satu perkara, dua itu percaraan. Jadi sebenarnya Bang Nurti dulu yang... Ya, tapi karena ada teknis yang itu, jadi diterima dia udah mendaftarkan dulu. Berarti ini perpisahin sebenarnya keinginan berdua, atau emang Bang Nurti yang pengen pisah? Awalnya saya, cuma karena dia udah gugatan saya di online ada masalah, akhirnya dia dulu yang menggugat. Begitu, jadi yaudah dia menggugat. Jadi sistemnya yang di sini, kita punya saja, belum itu, belum keterima. Karena kita udah daftar, udah bayar. Udah bayar. Awalnya apa sih Bang? Alasan ekonomi ada, kalau saya mungkin, lalu banyak permintaan material dari Nita. Sebetulnya sih nggak ada, cuma nggak cocok aja lah, itu aja. Kan udah 20 tahun. 20 tahun ya, nggak mungkin. Ya, 20 tahun itu kan kita coba, gitu. Tapi ternyata belakangan kan, ya TNita semakin lama kan, semakin jadi artis populer, mungkin kebutuhannya udah malam. Artinya, banyak kebutuhannya yang semakin meningkat nih? Bisa dibilang seperti itu, Bang Nurti? Pastilah, namanya hidup ya, namanya orang kan semakin cantik. Udah cantik, pengen lebih cantik. Udah cantik, pengen lebih cantik lah juga itu. Anak sendiri gimana, oh mungkin? Kalau anak sekarang sama saya. Oh sama, sama. Ujian udah berapa sih sekarang? Satu. Anak usianya berapa sekarang? Ujianya 12 tahun. Eh, 14 tahun. Berarti sudah tahu soal permasalahan ini? Sudah tahu, udah kita kasih tahu. Sejak kapan cuma nggak mau pengen bercerai nih, Bang? Kita ada masalahnya di bulan Agustus. Agustus akhir, baru 2 bulan. Nah nggak mau dipikir-pikir dulu, Bang. Baru 2 bulan, kayak terlalu pegawah, mungkin. Nah kita nanti lihat jalan persidangannya seperti itu. Cuma parusan di mediasi, ya kita belum ada pikir temu, udah ada. Belum ada pikir temu tadi ya? Belum, gila. Gagal. Gagal. Tadi saat mediasi sempat mungkin nggak mau keinginan untuk berpisah atau kayak gimana? Tadi sepertinya prosesnya mediasi ini? Atau ingin balikan lagi? Sepertinya gini, karena punya prinsip masing-masing sih itu. Jadi istri saya punya keyakinan bahwa dia begini, saya punya keyakinan juga seperti itu. Tadi sempat juga masih cium tangan kan, kayaknya nggak ada masalah gitu. Cium tangan yang biasa. Iya, misalnya namanya istri sama suami. Waktunya kita udah hidupnya 20 tahun gitu kan, udah bersama. Nggak sayang Bang, 20 tahun bisa gitu aja Bang. Ya mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah SWT. Tadi kan sempat bilang katanya semakin populer, semakin cantik, banyak kebutuhan yang ini. Artinya mungkin bisa dibilang banyak kebutuhan dan kita yang sekarang tambah banyak, artinya mungkin Bang Nardin tidak bisa mengamalkan seperti yang sebelum-sebelum ya Bang Nardin? Tidak seperti itu sih. Cuma kan namanya orang itu kan serai ingin lebih-ingin lebih gitu aja. Itu aja masalahnya. Ya? Kalau Bang Nardin ini mungkin udah ada yang di ini dari Nito pengen apa? Oh belum, belum ada. Belum ada permasalahan ke situ. Kita baru berfokus kepada perceraian. Untuk anak nanti gimana? Anak sih kelihatannya sekarang kan udah sama saya. Ya nanti saya tanya. Ya lebih nyaman sama siapa. Nama-sama ikutnya silahkan sama saya sih. Tapi anak tau permasalahan ini nggak sih Bang Nardin? Saya kasih tau. Karena takutnya kan tau dari luar malah sih salah itu. Tapi untuk ketemu dengan nisanya sendiri ya anak? Atau dibatasi ya? Dua bulan ini belum ketemu. Karena yang ditanya belum mau ketemu. Jadi saya suruh dibuat muka juga dia nggak mau. Kenapa dong Bang? Kenapa mau ketemu anak? Tapi nyari nggak? Komunikasi lewat HP sih masih. Tapi anak masih ingin bertemu dengan ibunya mungkin? Iya namanya anak sama orang tua pastilah banyak ketemu. Cuma katanya bulannya belum mau gitu menurut anak saya. Jadi bulannya belum mau ketemu. Mungkin yang mempersidangan ini selesai lah. Gitu. Ya selanjutnya Bang. Agenda selanjutnya. Karena nanti Majelis Hakim menunggu hasil dari mediasi tadi. Nah itu ditunda dua minggu. Tanggal 27. Tanggal 27 Bang? Tanggal 27. Oke Bang. Bang seakhir sedih nggak Bang? Iya Bang. Apa yang diraksa ini Bang? Perasaan Bang. Ya namanya orang kisah pasti sedih. Masa panggap? Namanya udah hidup. Udah hidup lama. Bareng bersama. Ya pasti lah namanya sedih. Mungkin kan ya memang ini jalanannya seperti itu. Oke. Ya Pak saya ketemu ya. Oke. selamat menikmati